Dan pemirsa kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan rekan Rizky Nusantara yang saat ini sudah berada di Jayapura, Papua untuk mengetahui perkembangan keamanan terkini di sana. Ya, selamat pagi Rizky. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Selamat pagi Stephanie dan juga Pram. Saat ini kebetulan saya telah menyusuri sudut-sudut kota Jayapura pagi ini. Dan kebetulan pagi ini aktivitas masyarakat sudah sangat berlangsung normal. Dimana saat ini kebetulan saya juga melewati pasar. Aktivitas ekonomi di kota Jayapura sudah sangat normal kembali. Para pedagang sudah kembali berjualan, toko-toko sudah banyak yang buka. Tadi pagi juga di tempat penginapan saya sudah ada aktivitas anak sekolah yang berangkat ke sekolah. Artinya kegiatan ataupun aktivitas di kota Jayapura ini sudah semakin pulih. Begitu Pram dan Stephanie. Kemudian juga untuk akses internet di kota Jayapura hingga pagi ini kami belum merasakan pulih. Karena masih kesulitan untuk mengakses internet. Terutama pesan pendek aplikasi WhatsApp dan juga media sosial. Kami masih kesulitan dan hanya mengandalkan wifi dari hotel. Begitu Stephanie dan Pram. Namun secara umum kondisi keamanan di kota Jayapura, Papua hingga saat ini sudah normal. Ya Rizky, apakah masih terlihat adanya pengamanan dari pihak TNI Polri di sekitar kota Jayapura? Untuk pengamanan masih terlihat beberapa penjagaan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun juga dari TNI. Ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua terutama di kota Jayapura ini agar tetap stabil keamanan dan juga mencegah adanya aksi-aksi lanjutan dan lain-lain. Namun secara umum rekonsiliasi juga terus dilakukan oleh pihak keamanan bersama juga dengan masyarakat, unsur-unsur masyarakat. Sehingga perdamaian di tanah Papua ini akan semakin terjaga. Ya baik, terima kasih banyak Rizky Nusantara langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.